Selain bersama Primason, Illuminati juga bekerjasama dengan Zionis. Ada yang sudah tahu sebenarnya Zionis itu siapa dan apa sejarahnya? Ikuti terus videonya. Zionisme adalah sebuah gerakan politik kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali lagi ke Bukit Zion di mana kota Yerusalem berdiri. Zionisme merupakan gerakan Yahudi internasional. Akar dari ideologi Zionisme bermula dari apa yang kita kenal dengan sebutan Yahudi Kanzar. Dari mana asal Yahudi Kanzar? Nenek moyang bangsa Kanzar sendiri ialah dari campuran bangsa Mongol, Turki, dan Finlandia. Mereka hidupnya berpindah-pindah dan mulai menetap di utara Kampasus antara Laut Hitam dan Kaspia yang sekarang dimiliki negara Georgia. Apa alasan mereka sehingga mengklaim dirinya adalah Yahudi? Pada tahun 740 Masehi, wilayah kekuasaan Kanzar diapit oleh kekuasaan besar, yakni Byzantium dan Muslim. Kekuatan Kanzar mulai melemah dan memaksa mereka pada dua pilihan menjadi Muslim atau Kristen. Namun, Kaisar bangsa Kanzar lebih memilih Judaism dan menyatakan mereka sebagai Yahudi. Bangsa Kanzar yang sangat gemar berperang berubah menjadi bangsa Yahudi dan kerajaan Kanzar mulai dianggap sebagai kerajaan Yahudi. Menurut Yahudi Kanzar, gerakan kembali ke Bukit Zionis di Palestina jangan menunggu sampai datangnya Messiah. Namun, orang Yahudi harus merebutnya sendiri dengan cara apapun jika perlu dengan senjata. Inilah konsep Zionisme yang ada dewasa ini. Inilah yang menjadi motor bagi gerakan konspirasi Yahudi. Berada di belakang kobarnya revolusi, perang salib, dan di belakang berbagai penguasaan bank sentral dunia. Pada tahun 1897, orang Yahudi Kanzar mengadakan kongres pertamanya di Bel, Switzerland. Yang dihadiri tokoh Illuminati, Yahudi, dan tokoh Mason. Yang bertujuan untuk menganalisa strategi dalam melaksanakan tujuan mereka. Acara itu menobatkan Theodore Hetzel sebagai ketua gerakan Zionis dunia. Dengan menggunakan tanda heksagram dari Rothschild sebagai bendera Zionis yang pada akhirnya 51 tahun kemudian menjadi bendera Israel. Pola kerjasama Illuminati dan Zionis menghasilkan banyak keberhasilan. Salah satunya membangun negara Israel yang dibantu Inggris dan negara lainnya. Dan negara Israel kini telah ada di peta dunia. Inilah hasil kerjasama kaum Kabalah. Saat ini, hampir 90% orang Yahudi di dunia adalah keturunan Kanzar atau yang dikenal dengan nama Yahudi Askenazi. Adapun darah keturunan paling kaya raya dan pemimpin dari Yahudi Askenazi di dunia saat ini adalah keluarga Rothschild. Itulah penjelasan singkat mengenai jaringan organisasi Kabalah Zionis. Ikuti terus videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Insya Allah saya akan membuat video yang lebih baik lagi.